Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Modus peredaran narkoba Tian Beragam. Di Lombok, seorang tukang ojek kedapatan mengirimkan bakso berisi sabu-sabu ke dalam lapas. Sedangkan di Tangerang, Banten, suatu rumah elit digerebek aparat karena diduga dijadikan tempat meramu sabu-sabu. Seorang tukang ojek di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ditangkap petugas lapas kelas 2A Mataram saat hendak mengirimkan bakso ke penghuni lapas. Ia ditangkap karena petugas menemukan 3 paket sabu-sabu di dalam bakso sekuran bola tenis yang dibawanya. Petugas memperkirakan paket sabu-sabu yang diselundupkan beratnya sekitar 3 gram. Pada petugas, tukang ojek ini mengaku hanya disuruh mengantar bakso oleh seseorang di wilayah Bertais, Kota Mataram dan dibayar 30 ribu rupiah. Petugas lapas kemudian melakukan pemeriksaan internal dan menyerahkan 3 warga binaan di Tres Narkoba Polda NTB bersama tukang ojek pengantar bakso. Sebuah rumah elit di kawasan Karawaci, Tangerang, Selatan, Banten digerbek Satuan Narkoba Polres, Jakarta Pusat, Kamis Dinihari. Rumah ini diduga dijadikan tempat meramu sabu-sabu. Tempat meramu sabu-sabu ini terungkap setelah polisi menangkap satu orang di kawasan Kalidres, Jakarta Barat. Polisi belum memberikan keterangan jumlah sabu-sabu yang ditemukan karena masih dilakukan pendalaman dan pengembangan. Polisi menduga laboratorium ini merupakan jaringan internasional. Tim Liputan, CNN Indonesia